Pemirsa Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Rokan Hilir membagi-bagikan makanan siap saji serta pak jel santapan berbuka puasa kepada warga yang terdampak COVID-19. Petugas langsung mendatangi rumah-rumah warga secara door-to-door agar tepat sasaran. Dengan menggunakan kendaraan roda dua serta membawa ratusan bungkus makanan siap saji, Satgas COVID-19 yang terdiri dari TNI, Polri, Dinasosial, Satpol PP, dan Tagana mendatangi satu persatu rumah warga yang berada di Kepengluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Petugas membagi-bagikan makanan siap saji berupa nasi kotak dan takjil kepada warga yang terdampak COVID-19 untuk menu berbuka puasa. Aksi door-to-door ini dilakukan untuk memastikan bantuan tersebut tersalurkan kepada warga yang membutuhkan. Warga menyambut dengan sukacita atas bantuan yang diberikan oleh petugas. Satgas menyiapkan 250 nasi kotak dan takjil setiap harinya yang diproduksi melalui dapur umum yang telah didirikan. Bantuan makanan siap saji ini akan terus disalurkan hingga satu bulan ke depan. Dari Rokan Hilir, Suryadi melaporkan.